Intro Menindaklanjuti laporan Badan Pusat Statistik terkait kondisi neraca Perdagangan Indonesia Yang mengalami defisit selama 3 bulan Berturut-turut, DPRR mendesak Pemerintah untuk segera menggenjut ekspor Dengan merevitalisasi kantor-kantor Pusat promosi perdagangan Indonesia Di luar negeri, sehingga pasar Barang ekspor non-bigas Indonesia Tidak hanya berpusat di Amerika, China Dan Jepang. Anggota Komisi 6 DPRR Terakhir Darmadi Durianto mengatakan Defisit neraca perdagangan yang disebabkan Oleh tingginya level impor Dibandingkan dengan ekspor dapat berpengaruh Pada melambatnya pertumbuhan ekonomi Apalagi di tengah tantangan gejolak Perekonomian dunia yang dipicu Kebijakan proteksi impor Amerika Serikat Kantor-kantor ITPC itu Banyak yang posisi lokasinya Masih tidak strategis Jadi tidak bisa menjual nama Indonesia Di situ. Nah ini menjadi Perhatian juga bagi kita. Jadi Menurut saya penanganan ITPC-ITPC yang ada di luar negeri Itu sembarangan dan tidak Maksimal begitu dan kurang diperhatikan Ditemui di tempat terpisah Ketua Komisi 6 DPRR Teguh Juwarno mendesak pemerintah Untuk segera mengatasi defisit impor Karena akan berdampak pada APBN Dan menurunnya investasi Teguh meminta pemerintah Mempermudah perizinan dagang di Indonesia Dan mengembangkan sektor manufaktur Dan industri terutama yang Memproduksi barang-barang untuk ekspor Kita memang Harus mengembangkan sektor Manufaktur atau industri Ini yang menurut kita Saat ini adalah menjadi salah satu Sisi yang Penting bagi pemerintah kita Untuk memberikan prioritas Pengembangan industri kita Nanda Oktaviani dan Rangga TVR Parlemen melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih